selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua pada pembelajaran kali ini judul materi yang akan kita bahas adalah merancang pernyataan umum dan tahapan teks prosedur nah agar hasil belajar anda bisa lebih maksimal maka mohon diperhatikan penjelasan materi yang akan saya sampaikan pada video ini dan untuk tugas yang harus anda kerjakan setelah penjelasan materi mohon tetap mengacu pada soal ataupun prosedur kerja yang saya berikan pada bagian penugasan untuk selanjutnya silakan anak sekalian menyimak penjelasan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut kompetensi dasar yang harus dicapai kompetensi dasar yang harus dicapai terkait dengan judul materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis ada pun tujuan pembelajaran yang harus dicapai ada dua yang pertama menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis dan tujuan yang kedua mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang menjadi fokus kita adalah tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur pada pembelajaran sebelumnya persetidik sekalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur nah disini saya mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan pernyataan umum adalah pernyataan yang berisi tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah teks prosedur sedangkan tahapan-tahapan itu merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh atau yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang dibicarakan dalam sebuah teks prosedur selanjutnya adalah langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ada tiga hal yang perlu anak-anak sekalian perhatikan yang pertama menentukan jenis teks prosedur yang akan dirancang terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya bahwa ada tiga jenis teks prosedur yang pertama teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja yang kedua teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturan-peraturannya dan yang ketiga teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia nah yang mana jenis teks yang akan dibeli oleh anak sekalian harus ditentukan yang kedua menentukan topik teks prosedur yang penting supaya nanti ketika menguraikan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam sebuah kegiatan itu tidak melebar kemana-mana nah contohnya misalnya cara belajar kelompok yang efektif nah yang kedua kiat cepat mengingat pelajaran kemudian yang ketiga cara sehat menurunkan berat badan kalau topiknya sudah spesifik seperti ini maka nanti dalam proses mengembangkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu akan jauh lebih mudah kemudian langkah yang terakhir adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan nah sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya yang dimaksud dengan pernyataan umum itu adalah tujuan dan yang dimaksud dengan tahapan itu adalah langkah-langkah selanjutnya ada tugas yang harus anak-anak sekalian kerjakan terkait dengan kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini yang pertama tentukan sebuah topik yang dapat dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur dan yang kedua tentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur berdasarkan topik yang anda pilih nah terkait dengan topik tadi contoh sudah diberikan pada bagian penjelasan materi terkait dengan penjelasan umum dan tahapan-tahapan tadi juga sudah dijelaskan harapannya anak-anak sekalian tidak mengenami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan ini karena tugasnya cukup sederhana nah untuk jawabannya silakan anak-anak sekalian kerjakan dalam format table seperti yang saya tampilkan pada slide ini nah itu saja anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini silakan tugasnya dikerjakan dengan mengacu pada penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan kalau sudah silakan dikumpulkan melalui google classroom kepada saya dan sekali lagi saya ingatkan mohon memperhatikan tenggak waktu yang diberikan pada google classroom selamat mengerjakan tetap jaga kesehatan terima kasih